Hai semua Assalamualaikum kita ketemu lagi di channel memasak dapur Mama Rizky Nah teman-teman hari ini kita bakal bikin resep dari martabak mini yang super lembut dan tentunya bersarang Nah kalau teman-teman penasaran gimana buatnya dan apa saja bahan-bahan yang kita perlukan Ikutin terus ya videonya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan wadah kemudian masukkan 1 butir telur utuh dan 70 gram gula pasir Kalau udah kemudian kita kocok sampai gulanya larut dan juga tercampur rata dengan telur Kalau udah larut kemudian kita masukkan bahan kering 250 gram tepung terigu Kemudian 50 gram tepung tapioca dan tuangkan 350 mili air putih Ini kita tuangkan secara bertahap kemudian aduk hingga rata dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal ya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh vanili cair atau vanili bubuk dan kita aduk lagi hingga adonannya merata Kemudian kita masukkan 1 cc susu kental manis putih Dan aduk lagi hingga rata Terakhir kita tuangkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan atau yang sudah dilelehkan Kita aduk lagi hingga rata dan pastikan tidak ada yang mengendap di bawah Nah kalau sudah kemudian kita tutup boleh menggunakan plastik wrap ataupun menggunakan kain serbet yang bersih Ini kita tutup dan diamkan kurang lebih selama 1 jam Nah kalau sudah 1 jam ini adonannya kemudian kita buka Untuk menghilangkan gelembung atau busa yang terdapat di dalam adonan kita aduk-aduk lagi hingga rata seperti ini Selanjutnya kita panaskan cetakan menggunakan api yang sangat kecil Nah teman-teman untuk bagian bawahnya disini aku gunakan alas Atau kalau tidak ada alas boleh juga diganti dengan loyang bekas Kemudian olesi tipis-tipis dengan mentega Nah kalau sudah panas kita tuangkan adonan martabak ke dalam cetakan Tapi jangan terlalu penuh ini dimasukkan sekitar 3 per 4 Kemudian kita tekan bagian tengah untuk membuat pinggiran dari martabak Nah seperti ini lakukan sampai selesai ya Nah kalau sudah selesai kita cetak Kemudian kita tunggu hingga pori-porinya keluar Kalau pori-porinya sudah mulai kelihatan Nah sekarang baru kita taburi dengan gula pasir secukupnya atau tergantung selera Di sini penggunaan gula pasir juga bisa membantu memecahkan busa-busa atau gelembung yang terdapat di dalam adonan Kalau sudah kemudian kita tutup dan tunggu hingga matang Nah kalau sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari teflon Ini bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan ya Nah teman-teman bisa lihat ini sudah matang terus full bersarang dan lembut banget Terus juga hasilnya tuh mulus Setelah itu tinggal diberi topping sesuai selera masing-masing Untuk toppingnya bebas banget tergantung selera Di sini aku pakai keju cedar parut dan juga mese sedes coklat Nah ini dia Martabak mini teflon udah jadi Ini enak tentunya lembut dan hasilnya tuh full bersarang Selain untuk cemilan di rumah Teman-teman juga bisa bikin untuk ide usaha ataupun ide jualan ya Nah itu dia resep dari martabak mini Kalau kamu suka jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax